Hai semuanya welcome back to my youtube channel jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton Alih-alih mengejar gelar juara dunia Valentino Rossi Mark Marquez malah kalah bersaing dengan murid Valentino Rossi di MotoGP 2023 Gelagat yang sama dari Mark Marquez untuk kejar gelar juara dunia Valentino Rossi Pemula Repsol Honda, Mark Marquez memastikan mentalitasnya tidak akan berubah dalam berburu gelar juara kesembilan dalam karirnya Tidak bisa dipungkiri bahwa Marquez sedang mengalami masa suram bersama tim Repsol Honda Hingga kejauhan musim ini memasuki paru kedua Bagaimana tidak baby alien mampu bersaing di barisan depan lagi secara konsisten dengan kuda besinya Honda RC 213 V rentetan hasil minor dan momen kurang mengenakan seperti cedera halusin cerita Marquez pada bentuk GP 2023 hingga berakhirnya seri ke-9 membalap rusia 30 tahun tersebut mampu gagal meraih satu angka pun dari balapan utama catatan ini tentu menyedihkan bagi seorang mar marquez yang sudah mengoleksi 8 gelar juara dunia di semua kelas balap harapan untuk segera bangkit pun digaungkan rider asal Spanyol itu di sisa balapan musim ini bahkan di tengah masa sulit ini Marquez tidak kehilangan hasrat meraih gelar juara dunia lagi yang terakhir kali didapat pada tahun 2019 gelar juara ke-9 menjadi juara dunia incaran karena membuat marquez sejarat dengan legenda MotoGP Valentino Rossi alih-alih mengejar bahkan marquez sulit bersaing dengan para anak didik Valentino Rossi ada peko baniaya Marco beciki luka Marini dan Franco morbidelli dalam sebuah wawancara bersama BBC marquez menegaskan bahwa dirinya akan tetap memakai cara yang sama untuk menjadi juara dunia lagi sama seperti sebelumnya rekan steam zoonmir tetap ngotot dan menampil beresiko dengan berani mengambil resiko marquez bisa melaju lebih cepat dan menjadi pembeda antara dirinya dan pembalap lain namun dia sepenuhnya menyadari harus menemukan cara lain cara yang lebih mudah dalam memaksimalkan foto yang si kuda besinya kami mulai terlalu banyak resiko kami tidak siap untuk berada di sana kata mark marquez kecepatannya ada dan saya bisa melakukannya tapi kami belum menemukan cara untuk mudah cepat dan sedikit lebih mudah tidak masalah apakah itu gelar juara dunia kesembilan atau pertama saya akan bertarung dengan cara yang sama imbunya lebih lanjut bernomor 93 itu menjadi setiap musim baru dia akan menargetkan menjadi juara dunia setiap tahun ketika saya mengawali musim balap adalah bertarung dalam kejuaraan dunia ucap mar marquez bagi marquez foto GP selalu menghadirkan evolusi tak terkecuali untuk membalapnya dia berada bisa menemukan rasa percaya diri lagi di paruh kedua musim ini agar menjadi modal penting menghadapi persaingan musim depan moto GP adalah evolusi konstan anda harus selalu ada dan mencoba berkembang seperti yang dilakukan pabrikan dan pembalap lain ujar mar marquez jadi itulah yang saya saya cari di paruh musim ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati